Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel easy life channel yang berisikan aneh keragam video pokoknya caan produk sob oke sobat easy life kali ini video ini adalah tentang komparasi harga ya kita akan coba lihat aplikator mana yang bisa memberikan harga yang paling murah dari layanannya apabila kita menggunakan aplikasi tersebut untuk membeli makanan secara online oke langsung aja sob kita disini ada 3 aplikasi ada gojek ada grab dan shopee ya kita akan coba langsung aja kita mulai dari gojek sob oke disini kita karena kita akan membeli gofood kita akan klik gofood ya nah untuk mau makan apa restunya sendiri kita coba riches ya disini ya kita coba riches yang harganya maksud saya sudah standar jadi kita komparasinya jadi adil ya jadi untuk komparasi ini sendiri kita gak akan pakai diskon jadi murni harga harga dari restonya plus harga layanan dari pihak aplikatornya sendiri sob nah disini ada riches ada beberapa gerai kita coba ambil gerainya yang disumpah pemuda ya ini langsung aja kita klik nah disini kan ini kan ada promo nih sob cuma kita gak pakai ya karena memang lebih untuk melihat perbandingan harganya saja sob apabila kita menggunakan ketiga aplikasi tersebut oke nanti kita coba lihat kita coba ambil menu yang ini aja sob nah sharing kumpunya kita ambil yang big for fire chicken ya disini harganya 132 ribu kita tambahkan di menu dan disini sobat bebas pilih ini karena ini gratis semua ya ya sob ya untuk barbecue sauce nya gratis minumnya sudah gratis juga karena udah paket dan yang lainnya berbayar ya jadi kita akan pilih ini aja sob anggaplah level 3 penjajiannya dicampur dan minumannya friterian drinks oke udah ini sobat bisa masukin catatan bila ingin memasukkan catatan ya catatan ya sorry oke langsung aja kita tambah pesanan sob nah disini udah muncul ya kita klik di bagian ini angkanya nah disini kita akan lihat ya nah ini udah muncul sob di bagian sini sobat bisa lihat harga yang akan harus kita bayarkan sob disini kita lihat bagian bawah disini harganya 132 ribu untuk harga paketnya ongkirnya itu adalah 20.500 dan biaya layanan 10.000 dan disini kita bisa lihat biaya layanan itu sendiri apa saja ini 10.000 itu termasuk biaya bungkus dan jasa aplikasi ternyata sob kita bisa lihat lagi rencernya nah ini adalah rencernya sob harga 132 ribu ongkir 20.500 biaya layanan terdiri dari dua ada biaya jasa aplikasi 6.000 dan biaya bungkusnya 4.000 jadi total yang harus kita bayar untuk belanja satu paket big four fire chicken ini adalah 162.500 jika kita menggunakan aplikasi gojek oke kita coba dengan aplikasi yang lain ya sob ya dengan aplikasi kita coba tutup dulu kita coba grade sekarang sob oke kita cari riches factory oke disini pemuda ya tulisannya sumpah pemuda juga sama seperti yang tadi nah disini juga tadi sudah saya coba juga sob kita hilangkan dulu ya kita hapus terlebih dahulu pesanan yang lama kita edit nolin dulu ya oke nah kita coba pilih menu yang sama biar kita bisa compare ya tadi 162.500 kalau gak salah tadi sob ya sekarang kita coba compare dengan melalui aplikasi grab oh tutup ya nanti sob kita coba cari lagi sob ala karti oh hidup sih nah ini sob big four fire chicken oke disini ada add on nya ada side disk dan yang kita kita kalau gak milih tambahan kita pilih ini aja sob jadi ya minumannya free trend drinks disini harus kita pilih juga ya level untuk barbecue sauce nya kita ambil level 3 barbecue sauce nya juga disini ada pilihan di pisah sob nah disini kalau yang di gojek tadi gak ada ya harus dicampur ya nah kita akan coba tambahan keranjang 132.000 oke langsung kita lihat sob klik lagi disini nah disini untuk jumlah yang harus kita bayar yaitu sebesar ini sob 156.000 jadi selisih 6.000 ya dengan dengan gojek tadi ya sob ya dan untuk biayanya sendiri biaya-biaya yang harus kita tanggung ongkos kirimnya 16.000 sementara di gojek tadi kalau gak salah sekitar 20.500 ya dan biaya pemesanan juga 4.000 terus biaya kemasan 4.000 jadi sama ya dengan dengan yang gojek tadi biaya kemasan 4.000 sementara untuk biaya pemesanan atau biaya layanan lah itu lebih murah di grab ya oke jadi disini ada selisih harga sekitar 6.500 oke lanjut sekarang kita coba untuk lihat melalui sopi sob kita tutup dulu kita pilih sopi nah disini kita pilih sopi food oke udah muncul nah sekarang kita coba cari disini regist factory ya nah sama regist factory sumpah kemudahan kita klik kita coba cari lagi oh ya ini udah masuk nih sob tadi cuma kalau kita coba pilih lagi aja dulu ya biar biar fair ya tadi saya udah coba karena saya coba mastiin nah disini udah saya pilih nih sob big four fire chicken kita hilangin dulu nol nih biar sama ya nah kita coba masukin lagi big four fire chicken nya satu level nya tiga slouch nya oh disini juga untuk penyajian barbeque nya juga cuma dicampur ya gak ada pilihan lain sama ini juga cuma ada pilihan fruitarian drinks oke nah oke udah selesai pilihannya kita tinggal masukin keranjang lagi sob sama kayak tadi kita coba check out oke disini nah sobat bisa lihat ya untuk sopi ini sendiri biaya pengiriman 15 ribu ya kalau gojek tadi sekitar 20 grab tadi sekitar 16 ribu ternyata lebih murah ya untuk biaya pengiriman melalui sopi ya terus untuk biaya layanan ternyata ada 5 ribu sob terus ada biaya lain-lain biaya lain-lain ini apa sob kita coba lihat nah ada biaya lain-lain diterapkan untuk terus meningkatkan pelayanan sopi food jadi ini biaya yang masuk ke pihak aplikatornya sob ya dan untuk biaya tambahan untuk restorannya sama 4 ribu biaya kemesan jadi disini total yang harus kita bayarkan untuk memesan satu big four fire chicken ini adalah sebesar 158 ribu sementara di grab tadi 156 ribu dan di gojek itu adalah 162 ribu 500 jadi kalau disimpulkan dari ketiga aplikasi ini sendiri ternyata grab adalah yang paling murah kita coba lihat tadi ya coba disini tadi pembayaran oh sorry udah hilang nih sob ya tadi kita coba lihat lagi ya nah ini tadi sob nah disini 156 ya 156 dan di gojek tadi adalah 162 ribu 500 ya gak salah jadi untuk ketiga layanan ini sendiri ternyata untuk saat ini untuk saat ini ya saya gak tahu nanti kalau ada promo dan ini pun saya gak masukin promo jadi harganya memang fix hanya harga paketnya terus biaya yang dikena biaya okus kirim dan biaya yang dikenakan oleh biaya aplikator kepada konsumen nah jadi disini di gojek 162 ribu 500 dan jadi kesimpulannya harga lebih murah itu dipimpin oleh Grab dengan harga 156 ribu dan yang kedua adalah Shopee Food dengan harga 158 ribu dan yang ketiga adalah 162 ribu 500 via gojek oke jadi sobat bisa simpulkan sendiri ya mau pakai layanan yang mana jadi sebenarnya ini balik-balik kepada apa ya kebiasaan konsumen ya ada yang memang lebih seneng jajannya pakai gojek ada juga yang lebih seneng pakai Grab dan juga ada yang senengnya pakai Shopee jadi walaupun terkadang harganya biasanya lebih mahal dari salah satu aplikator yang mereka tetap aja karena udah terlanjur terlanjur udah nyaman pakai aplikasi tersebut oke nah jadi saya kira cukup sekian dulu untuk video kali ini jangan lupa untuk subscribe like share dan komen dan nyalakan juga tanda lonceng supaya sobat gak ketinggalan update video terbaru dari Easy Life Channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Easy Life Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh